Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Pagat TV Malang Dimanapun anda berada Dengan saya Ardina Puspadiagarini Yang akan menemani sore hari ini Sekarang saya sudah bersama Dua narasumber Disini ada Pelatih akting dari SKB Dan ada murid akting SKB Kota Malang Pertama saya akan perkenalan Dengan sebelah kanan saya Pelatih akting di SKB Kota Malang Kak bisa perkenalkan namanya siapa Kak? Terima kasih Ardina Pernahkan nama saya Joko Hartono Biasanya saya dipanggil Jus sama teman-teman Saya disini sebagai pelatih akting Selanjutnya disebelah kiri saya Ada murid akting di SKB Kota Malang Halo adik Bisa perkenalkan namanya siapa adik? Perkenalkan nama saya Isti Koma Nindia Diagarini Biasa dipanggil Isti Terima kasih ya adik sudah berkenalkan kepada pemirsa Pakat TV Malang Pertama saya akan bertanya kepada adik Isti nih Pertama saya akan bertanya kepada adik Isti nih Selama pelatihan akting di SKB ini sudah berapa lama? Saya berlatih di SKB Kota Malang ini kurang lebih dua bulan Dua bulan pelajaran yang didapat saat belajar akting apa aja nih Dek? Pelajaran yang didapat akting menangis, gembira, banyak lagi ada marah gitu sedih Kalau sudah banyak nih yang sudah dipelajarin Mbak mau lihat nih contoh akting senangnya adik gimana Yeay nilaiku udah bagus nih 100 lagi Mau tunjukin ke mama pasti dapat hadiah Yeay hadiahnya pasti sepatu Karena sepatuku udah rusak nih Yeay dapet hadiah Wah bagus banget ya pemirsa Aktingnya adik Isti Sekarang coba kita tanya sama pakarnya Pakar aktingnya Gimana sih penilaian aktingnya adik Isti tadi? Untuk aktingnya adik Isti tadi sudah bagus Cuman nanti untuk akting itu adalah kosonan vokal ya Vokalnya itu A, I, U, E nya itu juga harus lebih kental Karena ketika kita berakting di depan kamera maupun diakting di manapun itu Itu vokal dan penafasan itu harus kuat Karena ini juga bukan buat adik Isti aja ya Tapi buat pemirsa pakat TV malang yang di rumah Intinya akting itu adalah yang pertama Percaya diri pastinya ya Pokoknya Terus yang kedua Gimana caranya membawakan suasana ya Yang ketiga Istilahnya adalah semangat Ya itu Jadi kalau adik Isti tadi sudah semangatnya tinggi Udah bagus Cuman nanti ada beberapa yang harus dipelajari lagi Wah seru sekali kan ya pemirsa belajar akting di SKB Kota Malang Tadi kata adik-adik udah belajar banyak kan ya akting disini di SKB Kota Malang Sekarang mbak mau tanya nih Motivasi adik belajar di SKB Kota Malang belajar akting apa sih? Motivasinya saya ingin menjadi terkenal Jadi kayak jadi artis gitu kan terkenal Ya itu Ya begitu lebih belajar lagi ya dek Belajar aktingnya biar bisa masuk TV-TV nasional ya Biar bisa terkenal Ya selanjutnya saya akan bertanya-tanya dengan Kak Jo Kak Jo bagaimana nih selama melatih akting di SKB ini Apakah ada kendala atau kesulitan yang memberatkan? Adik Aldina Untuk pertama kali saya melatih akting di SKB ini sangat senang Meskipun memang berat Karena kita belum kenal satu sama lain Tapi dari hari ke hari hari ke hari itu Alhamdulillah akhirnya kita sudah menemukan chemistry yang bagus Gimana caranya adik-adik juga cepat kita latih ya Dan juga adik-adik ini juga istilahnya apa namanya itu cepat berkembang ya Karena menurut Kak Jo Melatih akting itu sangat susah ya Kalau tidak kita dasari dengan keniatan dan kepercayaan diri Karena niat dan percaya diri itu yang penting Di dalam dunia seni acting ya Dan juga Kak Jo dari dulu tidak pernah lupa Pokoknya ketika sudah jadi artis Yang penting jangan sombong Karena kesombongan itulah yang bisa menjadi malapetaka Buat para artis-artis yang sudah punya nama Ya cuma itu aja sih Yang pastinya tetap semangat Dan jangan mudah putus asa Tetap berkarya Tetap majukan film Indonesia Kak Jo terjun di dunia entertainment ini Khususnya di dunia film Ini sudah berapa lama Kak? Kalau Kak Jo Di dunia film Sudah sejak sekolah ya Sejak sekolah kelas Satu SMP Kak Jo sudah menekuni dunia Perfilman sampai sekarang Dan kalau untuk Manajemen jalan selamacem Itu sudah mencapai 10 tahun Ya Tapi kalau untuk yang di dunia Seperti ini banyak Pokoknya sudah lama lah pokoknya Dan Kak Jo itu nikmati Semua Semua pekerjaan di dunia entertainment Kak Jo nikmati Boleh ni Kak kasih tips Untuk generasi muda sekarang Yang menggeluti dunia entertainment juga Jadi kalau ingin terjun di dunia perfilman Yang pertama adalah niat Ya Karena niat itu penting Dan yang kedua Percaya diri Karena percaya diri Kalau kita tidak percaya diri Kita akan Apa ya Selama itu akan Merasa tegang Dan kita tidak Nyaman gitu Yang ketiga adalah Yang ketiga Yaitu latihan Ya Latihan yang benar-benar Yang bagus Ya Kita ikuti pelatihan Acting Dimanapun itu Dan kita juga Belatih acting Di rumah sendiri Ya Istilahnya Yang keempat Intinya adalah Kita jangan Mudah putus asa Harus semangat Dan yang kelima Ini jangan sombong Karena kesombongan itulah Yang nanti bisa menghancurkan Semua itu Dan buat teman-teman Di rumah Yang ingin belajar Acting Senang Sedih Takut Marah Dan orang gila pun Kalian jangan Bosen-bosen Berkaca di Rumah Ya Kalian Mimik wajah Ekspresi kalian Entah itu Terus sekarang Nanti kalian ekspresinya Seperti apa Itu kalian tunjukkan Di kaca Terus kalian marah Kalau ketika marah Jangan Senyum Usahakan Jangan senyum Karena kalau senyum Nanti Bisa-bisa Kalian itu Apa namanya itu Tidak Apa ya Tidak Bagus Jadi masa marah Senyum Jadi Kalian mau peran marah Senang Sedih Lihat kaca Kaca itu ada lawan kalian Dan Juga Istilahnya di rumah Kalau ada kamera Kalian belajar Ber-acting Di situ Oke ya Jadi tipsnya adalah Satu semangat Yaitu tadi Niat Percaya diri Semangat Dan Istilahnya terakhir Jangan Sombong Dan latihan Itu saja Nah itu ya Teman-teman Kita sudah dikasih tips nih Sama Kak Joe Terima kasih ya Kak Joe Tipsnya Nah Di SKB ini Pendidikannya nonformal kan ya Kak Apa disini ada tes Atau ujiannya Kak Kalau ujian Kita ada Insya Allah Ujiannya itu ya Sesuai dengan Karakter tadi ya Sesuai yang Kak Joe pelajarkan Selama Disini Uang lebih dua bulan itu Kalian harus bisa menangkap Ya Yang pertama harus bisa menangkap Ya Nanti misalnya Peran senang kayak gimana Peran sedih kayak gimana Peran marah kayak gimana Nanti dan disitu Ujiannya adalah Kita langsung di depan kamera Nah Seperti apa Nanti itu juga ada Pengujinya Di depan kamera itu ada pengujinya Pengujinya itu siapa Nanti Itu dari Teman-teman lain ya Nanti Kak Joe juga ada Dan teman-teman lain juga ada Dan kalau memang Lulus Ya Dan nanti akan dapat Mungkin Apa namanya Kayak sertifikat atau apa gitu Jadi intinya Ujian itu penting Ya Tapi ujian itu Bagian dari Serangkaian ketika kita Belajar selama Kurang lebih dua bulan Itu Di SKB juga ada Ujiannya Nanti kalau lulus ujian Dapat sertifikat ya Kak Ya jadi seru Gabung di SKB Kota Malang Nanti Belajar banyak disini Sebelum mengakhiri Perbincangan sore hari ini Ardino mau tanya nih Ke adik istri Pesan dan kesan Selama belajar acting Di SKB Kota Malang Ini apa Kalau kesan-kesannya Itu itu gurunya Itu gurunya Baik Ya sabar gitu Kalau ngajari sabar Gak pernah marah gitu Kalau pesannya Buat teman-teman Yang sedang main HP Nonton TV Yang gak jelas Mendingan ikutin Ikut pelatihan Di SKB Kota Malang Banyak banget loh Ada acting Acting Dan lain-lain Gurunya baik loh Jangan lupa ya Daftar Wah seru ya dek Tuh teman-teman Adik istri aja Gabung belajar acting Disini Adik istri juga seneng Kenapa kalian Tidak ayo Nah Sekarang Ardino Mau tanya Kesan dan pesannya Dari Kak Jo Apa nih Agar teman-teman Di rumah Bisa belajar di SKB Kota Malang ini Oke Terima kasih adik Jadi untuk Teman-teman Yang ada di rumah Yang ingin belajar di SKB Bisa Saja Langsung Datang aja Ke SKB ya Nanti disini Kita ada Berbagai macam Pelatihan juga Yang pastinya Kalau acting Nanti bersama saya Intinya adalah Kita belajar Gimana caranya Kita belajar dari nul Sampai kita bisa Sampai kita bisa Menjadi seorang artis Dan Menjadi seorang artis Itu tidak mudah Tapi harus Didasari dengan Pelatihan-pelatihan Yang ada di SKB Pokoknya Teman-teman Kalau di SKB Teman-teman Tidak akan kecewa Karena kita disini Google-nya asik-asik ya Tidak hanya Di acting Model semuanya ada MC juga Dan nanti juga Bisa menjadi Seperti kayak Teman-teman Yang lainnya nanti Bisa menjadi host Bisa jadi apa Pokoknya di SKB itu Is the best Pokoknya ya Dan Kesan saya Selama melatih Teman-teman Di acting Alhamdulillah Saya seneng banget Mereka juga Ceria-ceria Mereka juga Bagus Anaknya Terus kalau dilatih Juga manut Jadi mereka juga Orangnya Apa ya Kalau ketika Kak Jo bilang A Mereka langsung Turut Itulah yang Menurut lah Islahnya ya Kak Jo seneng Di SKB ini Pastinya buat Teman-teman Saya tunggu di SKB Ya Nah itu ya Teman-teman Kesan dan pesan Dari adik isti Dan Kak Jo Guru acting Di SKB Kota Malang ini Jadi jangan Ragu lagi Untuk belajar Di SKB Baik teman-teman Sampai disini dulu Obrolan kita Sekali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi Di Pagat TV Malang Saya Ardina Pamit undur diri Bersama Kak Jo Dan Isti Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah teman-teman Dadah Dadah teman-teman Terima kasih.